Intro Cara mencintai Al-Quran adalah dengan mengamalkan kandungan-kandungannya dengan mengamalkan ajaran-ajarannya kita semua tahu bahwa di dalam Al-Quran ada kandungan perintah dan kandungan larangan maka kewajiban kita adalah menjalankan perintah yang dikandung oleh Al-Quran dan meninggalkan larangan yang juga ditunjukkan oleh Al-Quran nah menjalankan perintah Al-Quran dan menjauhi larangan Al-Quran ini salah satu bentuk daripada mencintai dan juga diantara bentuk mencintai kalamnya Allah itu adalah dengan tunduk pasrah terhadap perintah-perintahnya ajaran-ajarannya nilai-nilai yang terkandung di dalamnya jadi tunduk menerima betul sudah kata Al-Quran A ya A ikut kita kata Al-Quran B ya B ikut kita kalau hati kita sudah bisa sampai derajat menerima pasrah pasrah apapun yang terkandung dalam Al-Quran itu kita betul-betul ikuti hati kita kok tenang menerimanya nah itu berarti cirinya kita mencintai kalamullah eh disini ciri kita mencintai kalamullah tabaraka dan ciri atau bentuk mencintai kalamullah yang lain juga adalah dengan istiqomah dalam membacanya ini juga sama istiqomah membacanya itu juga adalah ciri kita cinta kalamullah ingat para ulama mengatakan bahwa barang siapa yang ingin berbicara kepada Allah maka sholatlah dan barang siapa yang ingin mendengar atau diajak bicara oleh Allah maka bacalah Al-Quran maka bacalah Al-Quran maka hakikatnya yang membaca Al-Quran itu kita sedang diajak bicara oleh Allah seharusnya kita yang diajak bicara sama Allah ini senang bahagia bangganya bukan main orang diajak bicara sama teman saja senang diajak bicara sama orang tua saja senang diajak bicara sama gurunya mungkin tetangganya mungkin bosnya atasannya senang padahal sama-sama manusia ini yang ajak bicara adalah Allah subhanahu wa ta'ala sudah begitu tidak sekedar diajak bicara tapi akan diberikan pahala yang begitu dahsyat luar biasa yang setiap huruf yang terucap yang dibaca ada nilai pahalanya ini dahsyat dan luar biasanya membaca Al-Quran oleh karenanya dalam kitab-kitab para ulama disebutkan bahwa hendaknya kita sebagai seorang murid sebagai seorang muslim yang ingin kemuliaan di dunia dan di akhirat nanti yang ingin keritoan Allah hendaknya memiliki wiridan wiridan itu apa sih wiridan itu adalah amalan-amalan terutama yang sunnah yang diistiqomahkan amalan-amalan sunnah yang diistiqomahkan tahajud itu sunnah ketika diistiqomahkan berarti kita punya wiridan namanya tahajud fikir tertentu sunnah ketika diistiqomahkan kita jaga betul kita khususkan waktu tertentu nah itu juga adalah wiridan termasuk membaca Al-Quran kok contohnya setiap hari kita punya kebiasaan baca Al-Quran minimal satu juz misalkan maka membaca Al-Quran satu juz yang diistiqomahkan ini yang terus menerus kita jaga betul ini namanya wiridan dan penting yang namanya wiridan itu sekali lagi pembahasan kita disini adalah tentang kewajiban mencintai kalamullah mencintai Al-Quran Al-Qur'an diantara caranya adalah dengan istiqomah membacanya atau bahasa lainnya dengan menjadikan Al-Quran sebagai wiridannya wiridan itu bukan hanya zikir tertentu saja bukan wiridan itu bukan hanya kalau pengen kaya datang ke seorang kiai ulama atau alihikmah kemudian minta diberikan amalan tertentu agar dibaca diistiqomahkan bukan hanya itu wiridan itu justru adalah setiap amalan sunnah yang diistiqomahkan itulah wiridan maka kita hendaknya punya wiridan zikir punya wiridannya baca Al-Quran punya wiridannya sedekah punya wiridannya bangun malam punya wiridannya termasuk wiridan yang tidak boleh ditinggalkan oleh khususnya para sandri artinya tidak pantas ditinggalkan adalah sholat nawafil qobliyah dan ba'diyyah ini paling hebat paling dahsyat baik ini diantara cara mencintai kalamullah tabaraka wa ta'ala dan juga diantara caranya adalah menghafalkannya menghafalkan itu juga diantara cara atau bentuk mencintai kalamullah tabaraka wa ta'ala baik yang wajib itu mencintainya dan mengamalkan isinya sekali lagi mencintai Al-Quran hukumnya wajib mengamalkan isinya adalah wajib kalau menghafalnya tidak wajib tapi itu adalah keutamaan yang sangat luar biasa terima kasih Terima kasih telah menonton!